Taukah Sobat, salah satu penyebab kerugian finansial yang sering dialami konsumen, diakibatkan kelalaian konsumen itu sendiri? Yuk simak tips berikut sebelum berinvestasi. Pertama, pastikan 2L, legal dan logis. Gunakan perusahaan efek yang telah berizin dari OJK dan merupakan anggota dana perlindungan pemodal dari Indonesia SIPF. Jangan mudah terjebak tawaran, janji-janji imbal hasil besar, tanpa risiko. Kedua, berinvestasi menggunakan uang dingin, yakni uang yang tidak dibutuhkan dalam waktu dekat untuk meminimalkan risiko. Yang terakhir, pelajari ubu pasar modal dan cek portfolio sebelum berinvestasi. Pastikan berinvestasi sesuai tujuan keuangan dan profil risiko Sobat. Dengan mengikuti tips-tips ini, Sobat akan berinvestasi dengan lebih aman dan nyaman. Selamat berinvestasi! Terima kasih telah menonton!